Terima kasih telah menonton Yang seminaris punya hobi ya Kenapa begitu? Apa itu hobi? Hobi adalah kegiatan sampingan Yang bisa menghasilkan Kegiatan sampingan yang menyenangkan Yang bisa menghasilkan hasil yang positif Kalau belajar harus menjadi hobimu bukan? Hobi artinya sesuatu yang menyenangkan ya Kalau sudah sesuatu pun menyenangkan Pasti ada hasil Tapi kalau aku tidak suka Ya akhirnya bagaimana? Susah juga Misalnya sekau disini Lihat kebunnya semua Itu kebun sangat luas Orang punya Tapi ini kebun sebenarnya Sampai di situ Kadang-kadang Anak-anak perlu diperkenalkan Dengan alam di sekitarnya Karena mereka semua terima sayur Tinggal makan Mereka tidak tahu bagaimana proses Dari orang nanam, orang pelihara Orang rabuk dan orang pertemuan makan Begitu kan? Coba seandainya Kamu punya hobi berdua Membaca Menulis Kemudian punya hobi bahasa Dan kamu harus sadar itu Dan bagaimana caramu menumbuhkan hobi itu Eis Nomor dua Kira-kira caramu yang Coba pikir baik-baik Bagaimana caramu menumbuhkan Supaya kamu punya hobi yang Betul-betul Menjadikan kamu pribadi yang gembira Yang senang Belajar apa Masuk di otak Dan kamu ingat Dan kamu Mempengaruhi hidupmu Mempengaruhi perilakumu Dan tanggung jawabmu Ini yang Yang Romo lihat Sebagai awal mula panggilan itu Baik Coba cerita dulu Bagaimana aku lihat sekarang ini Hobimu apa? Eis Hobimu saya Di rumah biasanya Mancing ikan Mancing ikan? Bukan mancing kerusuhan Mancing dimana? Di pendudukan Apa yang aku dapat? Biasanya ikan Ikan apa? Ikan mujair Bagus Kenapa hobimu apa? Biasanya Apa Hobimu Gambar Yang benar Gambar apa? Gambar nona kah? Enggak Gambar 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 Tanisus Tanisus Oh iya Coba kegambaran Nanti kamu mau lihat ya Yang penting Dan itu Sekarang kamu sepikir Bagaimana cara menumbuhkan Hobi membaca Nah ini penting Kalau kamu sebagai sepatu Tidak suka membaca Wah susah ini Mulai besok Nanti malam ya Itu kan udah Baca sedur novel Jadi begitu Itu kepegang apa itu? Itu gunting apa itu? Gunting itu potong Oh Kalau potong itu Tajam itu Coba lihat Hobi itu Mesti juga punya sarana ya Baik Sekarang Kita lihat kebun itu Kebun jagung itu Saya dengar Mikkel Nemos Pelatih ini Pak Walani Semenari Semenatera Virgi ini Kalian dua Kira-kira Pendapatmu begini Tentang Seorang senaris Sebelum punya hobi Entah hobi olahraga Olah hobi makan Olah hobi makan juga Apa pendapatmu Mikkel? Menurut saya Romo Dengan menumbuhkan hobi Pada anak-anak Itu sama saja Dengan menumbuhkan Rasa sayang Pada ciptaan Tuhan Tubuh manusia adalah Karya Tuhan sendiri Maka dari itu Dengan berolahraga Dan menumbuhkan hobi Pada anak seminari Dengan demikian Kita juga mau Mengajarkan kepada mereka Untuk mencintai tubuh Mencintai karya Dari Tuhan sendiri Hobi apa yang kira Yang kamu pikir Selama kamu disini Juga enam tahun dulu Hobi apa yang paling mungkin Berkembang di Tuker Di senari ini Kira-kira Mikkel Menurut saya pribadi Romo Selama saya Empat tahun kurang lebih Menimbab Penumbuh di senari Tuker Hobi yang paling bisa Dikembangkan oleh Anak senari Tuker Yaitu Menyanyi dan Sepak bola Selain itu Basket juga bisa Bagaimana dengan Berkebun Berternak itu Bagaimana kira-kira Kalau berkebun Berternak masih kurang Kurang ya Oke Baik Menteri Virji Jadi teman teman kelas dulu Sekarang kamu tahu Yang mau tahun yang kedua Kira-kira bagaimana Gagasan idemu Untuk Strategi untuk Mengembangkan hobi Pada anak semerintah Hobi belajar Hobi olahraga Jangan lebih tidur ya Saya menurut saya Untuk strategi Mengembangkan hobi-hobi Para seminoris Itu yang pertama Mengenal dulu mereka Mengenal pribadi mereka Terus dari Mengenal pribadi Kemudian Cari kira-kira Hobi mereka itu apa Kalau ada yang Hobi menyanyi Dikembangkan hobinya Menyanyi Ada yang bermusik Ada yang hobi di olahraga Ada skak bola Ada pucar Ada basket Ada badminton Jadi untuk Strateginya Yang pertama Kenal dulu mereka Lalu Sediakan fasilitas Lalu untuk seminari Fasilitasnya sudah Mengenangkap semua Untuk mengembangkannya Lalu Diberlukan juga pelatih Pelatih ya Supaya bisa mengembangkan Sebuah-sebuah Iya Betul-betul Ya Juga perlu Disiplin juga Penting itu Penting itu Singkatang Jauh dari Singaraja Ini kalau gak pelatih Gak tekunin Kasian ini Jauh-jauh Dari Singaraja Ini dia tembak Tembus ini Mungkin saya curiga Di Adana Di sini Bagaimana Mikkel Benar kan kita Senang Lihat kau semangat Sekali Saya dengar Kau terima Di Depak Iya Jadi penyuluh Sejak kapan Bulan Januari Oh januari Kerja-kerja Di mana Boleh kerja Di Di Kabupaten Buleleng Untuk UMK Dan lingkungan Tiap hari Masuk kantor Tidak Baik Begitu ya Dua Sambil kesehatan Dan berat Menghasilkan Kamu lihat Ada orang hobi Pelihara pitbull Awalnya ada hobi Tapi akhirnya menjadi Kesukaan dan profit Menghasilkan Orang suka berkebun Seperti itu Pak Edi Sebentar saja Sudah Kebun jadi bagus Sekarang udah senang Ini caranya bagaimana Supaya kebun hijau Itu hobi Dan saya Sebenarnya saya ada hobi Lalu Lalu juga kebun Juga ada Nanti tenak babi Hobi itu Kalau babinya Babinya kecil-kecil Ada apa Oh babinya cacingan Suntik dengan Berdek Apa dengan Apa namanya Becacing ya Misalnya Suntik beri becacing Oh dia kurang makan Makan Hobi itu Ingin tahu Ingin tahu Untuk suatu Kemajuan Dan kalau Menyenangkan Hasil menyenangkan Kalau siswa Sebenarnya hobinya Membaca Pasti dia cerdas Membaca Dia buku Dia baca semua Latin sampai bab 13 Dia kuasai semua Ulangan dia sangat menguasai Dan Belajar setelah ulama Karena hobi itu Membantu Mengencerkan otak Mempertebal Dia ingat Dan Suka cita Kalau ini kan Sebenarnya kan Jam sudutnya agak panjangan Sore jam 4 Sampai jam 6.15 Malam jam 8.30 Sampai Jam 9.45 Lama itu Kalau tidak di hobi Menjadi hobi Belajar Kok lama sekali Perut lapar Kepala pusing Mau kentut Jadi Begitu Jadi Dava Sama Ace Ajak Sengaja Untuk berpikir Kalau kamu tidak punya hobi Belajar Tidak habis membaca Wah ini nanti repot Setumbuhkan Nanti kalau kamu menerima tinggi Tugasmu semua Kelapakan Karena semua Semuanya membaca Tugas semua itu Begitu ya Jadi rumah senang Sama kau disini Sekarang Selatnya jagung Lepas Ini agak sakit Nanti pasti di Apat Jadi begitu Sudah Ini mereka punya hobi makan Makan sudah Hei Ini satu menang-manting ini Hei Makan yang enak Senyum sedikit Ya kuda Hei Sepetulnya Ayo Hei Lihat nih Hei Hei Oskar Hei Kau paling ganteng sudah nih Agak ala banteng Hei Kepala besar Kepala besar Baik sudah Hei Kau semua nih Hei Kelpin Purnama Oskar Nong Ini Tebanani Putu Alfredo Baik sudah Kau Hei Hei Kau se Kau se